Untuk mengerjakan soal seperti ini, maka kita harus mengetahui konsep dari relatifitas teori, relatifitas khusus kira-kira seperti itu Nah oke, disini perhatikan bahwa rumus yang akan kita pakai itu adalah yang ini Dimana panjang dari sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan V relatif terhadap sebuah titik, yaitu titik O seperti itu Maka disini panjangnya, panjang menurut pengamat yang berada di titik O itu bisa kita hitung Dimana panjang menurut pengamat yang berada di titik acuan O itu sama dengan L0 L0 ini apa? L0 itu adalah disini panjang sebenarnya, panjang dari benda sebenarnya, kira-kira seperti itu Kemudian dikalikan akar 1 dikurang V kuadrat, kecepatan dari si bendanya itu sendiri relatif terhadap titik acuan O Kemudian disini V kuadrat per C kuadrat, dengan C ini itu merupakan kecepatan cahaya Nah kecepatan cahaya itu sendiri bisa kita aproksimasikan nilainya sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second Kira-kira seperti itu Nah disini perhatikan, dimisalkan bahwa panjang sejati dari pesawat antariksa lainnya yang ada disini itu adalah L0 Nah konsekuensinya apa? Panjang sejati dari sebuah pesawat antariksa yang 3 kali panjang pesawat antariksa lainnya itu adalah 3 dikalikan L0 Kira-kira seperti itu Nah ternyata kedua pesawat itu sedang bergerak dalam arah yang sama Dan ketika keduanya lewat di atas kepala seseorang pengamat di bumi Berarti titik acuan kita bumi ya disini Pengamat yang berada di bumi Berarti apa? Disini mengukur bahwa kedua pesawat yang memiliki panjang yang sama Nah dari sini misalkan saja panjang sebuah pesawat antariksa itu adalah L1 Maka ini akan equivalent dengan apa? Panjang dari si pesawat antariksa lainnya terhadap titik acuan bumi Kira-kira seperti itu Nah kita misalkan saja L1 disini sama dengan L2 kan berarti Yaitu disini panjang dari pesawat antariksa 1 disini Dan juga disini L2 adalah panjang pesawat antariksa lainnya terhadap acuan bumi disini Oke berarti apa? Disini misalkan saja disini pesawat antariksa yang kedua kan berarti itu adalah pesawat yang geraknya lebih lambat Kenapa? Karena semakin cepat si pesawat antariksa nya itu bergerak Maka disini menurut pengamat di bumi dia akan semakin panjang Berarti karena disini perhatikan kita misalkan pesawat antariksa lainnya itu adalah Disini pesawat 2 seperti itu berarti dia mempunyai panjang L2 menurut pengamat di bumi Berarti bisa kita itu jabarkan bahwa L2 itu ekvivalen dengan apa? L0 yang sudah kita misalkan tadi dikalikan dengan akar 1 dikurang dengan kecepatan ya Kan ini pesawat yang bergerak lebih lambat itu adalah 0,35C kan? Seperti itu berarti 0,35C dikuadratkan hasilnya menjadi 0,1225C kuadrat Nah ini kan kemudian dibagikan dengan C kuadrat Oke kemudian L1 nya bisa kita jabarkan kan disini Perhatikan panjang sejatinya itu 3L0 berarti apa disini? Bisa kita tuliskan 3L0 kemudian dikalikan dengan akar 1 dikurang Nah misalkan saja bahwa kecepatan besar kecepatan dari si pesawat antariksa tersebut Yang mempunyai panjang 3L0 itu adalah X Maka bisa kita misalkan X kuadrat per C kuadrat kan kiri-kiri seperti itu Disini C kuadratnya bisa kita coret Nah kemudian disini L0 nya bisa kita coret kan? Nah oke berarti apa disini? Kita bisa kuadratkan kedua ruasnya artinya apa? Disini ruas yang kiri jadi apa? 9 dikalikan dengan 1 dikurang X kuadrat per C kuadrat Seperti itu Nah kemudian disini sama dengan apa? 1 dikurang 0,1225 itu hasilnya menjadi 0,8775 Oke kedua ruasnya kita bagi dengan 9 Nah maka didapati hasilnya seperti ini Nah disini X kuadrat dikurang C kuadratnya kita pindah ruas ke kanan Sedangkan yang ini 0,0975 kita pindah ruas ke kiri Nah maka kita dapati bentuk seperti ini Nah oke kemudian apa disini? Perhatikan 1 dikurang 0,0975 itu hasilnya menjadi 0,9025 seperti ini Nah sama dengan apa? X kuadrat per C kuadrat kan seperti itu Nah kemudian kedua ruasnya kita kalikan dengan C kuadrat Berarti 0,9025 dikalikan C kuadrat sama dengan X kuadrat Kedua ruasnya dapat kita akarkan Nah oke disini perhatikan Berarti kalau kita akarkan kedua ruasnya ini kan hasilnya jadi plus minus Perhatikan akar Nah 0,9025 C kuadrat Sama dengan X kan seperti itu Nah berarti X itu kita dapati hasilnya sama dengan Disini plus minus 0,95 kira-kira seperti itu C jangan lupa karena disini ada C kuadratnya Nah berarti apa disini? Perhatikan kita akan mendapati hasil X itu adalah seperti ini Nah X itu kan menyatakan kecepatan berarti dia ada arahnya juga kan Nah plus minus ini maksudnya menandakan arahnya Dimana kalau dia plus berarti dia kan kecepatannya itu mempunyai arah yang sama dengan Disini pesawat antariksa lainnya Yang kelajuannya itu 0,35 C kira-kira seperti itu Nah tapi perhatikan kita kan berbicara tentang kelajuan Kelajuan itu merupakan skalar Yang tidak memperdulikan arahnya Hanya memperdulikan besarnya Berarti disini kelajuannya Nah kelajuannya itu adalah 0,95 C seperti itu Sekian pembahasan kali ini sampai jumpa di pembahasan selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya